. Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara AKBP Andreas Luhut Jaya Tampu Bolon didampingi Ketua Bayangkari Cabang Polres Tebing Tinggi melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Bandar Halipah. Acara dibuka oleh Kapolsek Bandar Halipah AKP Ahmad Yani Siregar dengan melaporkan situasi dan kondisi wilayah Polsek dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kapolres. Setibanya di Polsek, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Ibu Maria Andreas Panjaitan melaksanakan acara tatap muka dengan Bayangkari Polsek untuk melihat dan meninjau langsung bagaimana keadaan kantor Bayangkari yang ada di Polsek Bandar Halipah. Dalam kunjungan kerja ke Polres Tebing Tinggi Tampak Hadir Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi AKP John Harto Panjaitan, Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria S. Siman Jutak, para PJU Polres Tebing Tinggi, dan Ramil 12 Bandar Halipah Kapten Armen Paidi, Camat Bandar Halipah Maringan Manurung. Kepala Desa Sekecamatan Bandar Halipah, Kawa, Kepala Puskesmas Bandar Halipah, Tomas, Toga, Toda dan Ormas. Kapolras Tebing Tinggi AKP Andreas Luhut Jaya Tampu Bolon dalam sambutannya menyampaikan, kunjungan tersebut dilaksanakan dengan tujuan sesuai dengan perpol tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor dengan program prioritas Kapolri tentang pengawasan pada program 4 yaitu pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan. Dan sekaligus untuk mengetahui keadaan dan situasi di wilayah polsek masing-masing yang juga merupakan kunjungan pertama yang baru 3 bulan menjabat. Lanjutnya, dalam kunjungan ini juga kita perlu bertatap muka dengan warga masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga apa yang dikeluhkan ataupun menjadi saran dari warga masyarakat dapat ditanggapi langsung, ucap Kapolres. Tak lupa Kapolres juga memberikan apresiasi kepada seluruh warga dan pemerintah setempat dengan proaktif membantu kepolisan menjaga kamtik mas sehingga keamanan di lingkungan masyarakat dapat tercipta. Acara dilanjut dengan pemberian tali asing kepada kaum duapa dan anak yatim oleh Bapak Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Melut Jaya Tampu Bolon digampingi muskika Bandar Halipah dan dilanjut makan bersama. Mohon izin. Bapak Kapolsek terima kasih. Tentunya bisa terwujudnya kebaikan dan keselarasan baik dengan masyarakat, pemerintahan maupun anggota ini tidak luput dari peran serta Bapak Kapolsek dan perangkat POSEK Bandar Halifah. Kemudian selanjutnya dikesan kami dan harapan kami terkait kunjungan kerja kami di Kecamatan Bandar Halifah ini dan terakhir kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu, Pak Cama, Pak Danramil, Pak Kapos dan POS Pak Kapolsek seteluruh hadirin terutama panitia ini yang sudah mempersiapkan kegiatan acara ini dengan sangat luar biasa. Bapak Kapolsek terima kasih. Tentunya bisa terwujudnya kebaikan dan keselarasan baik dengan masyarakat, pemerintahan maupun anggota ini tidak luput dari peran serta Bapak Kapolsek dan perangkat POSEK Bandar Halifah. Kemudian selanjutnya dikesan kami dan harapan kami terkait kunjungan kerja kami di Kecamatan Bandar Halifah ini dan terakhir kami mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu, Pak Cama, Pak Danramil, Pak Kapos dan POS. Dari Bandar Halifah Sumata Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.